Al-Muqtada Keah dan Khobar Muqtada itu apa? Muqtada itu adalah Al-Ismu Lemakku Al-Ari Al-Alamini Al-Lakdiyati Cora-Jumniah Cora-Imriti Al-Muqtada 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 Al-Ismu Yang dipecah rohba Al-Ismu Al-Asimu Al-Muqtada Masukkan contoh Zahidun Al-Muqtada Al-Muqtada Setiap lafal yang terbaca Tentu itu ada Amilnya Amil itu apa sih? Amil ya Yang membuat kalimat itu bisa dibaca Ini lafal ini Sebelum ada amil Maka tidak bisa terbaca Zaidan 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 Dipakum Begitu ada amil Maka berbunyi Dun Zaid Dilambangkan dengan Putawi Zaid Mem Mem itu muktada Terus ini Khobar Koimun Koimun Lambangnya Khobar Maka dari itu Muktada dan Khobar Dijadikan satu Beg Tidak bisa terpisah Karena Setiap ada Muktada Pasti ada Khobar Sedangkan khobar itu apa Khobar Yaitu Yang dirofakkan Yang disandarkan Al-Musnadu Nilai Yang disandarkan Pada Muktada Yang Merofakkan Khobar Ini jelas Muktadatnya Tapi yang Merofakkan Muktada Itu siapa? Ngamil Namanya Ngamil Ini juga Ngamil Yang merofakkan Koimun Itu Ngamil Ngamilnya Ngamil Lafti Ngamil yang kelihatan Rupanya Muktada Muktada itu Mengamili Lafal Koimun Ya Rupanya Amil Lafti Amil yang kelihatan Koimun Zaitun Itu namanya Makmul Ya Makmul Setiap ada Makmul Ada yang ngamil Atau setiap ada Orang hamil Pasti ada yang Mengamili Gitu Gak mana ya Setiap ada Lafal Baca Bisa terbaca Itu karena Ada yang amil Amilnya Kalau Muktada Itu siapa? Ini gak kelihatan ya Namanya Amil Maknawi Ibtidak Apa itu Amil Maknawi Ibtidak Yang tidak bisa Dilihat oleh Mata Tidak bisa Diungkapkan Dengan kata-kata Namun Bisa dirasakan Dengan Hati saja Itu serupa Kamu Ketika Mendefinisikan Cinta Ya Wis seneng Keren Apa Wis pokoknya Gak bisa Dunggakan Kata-kata Wis seneng Gitu ya Ini Amil Maknawi Ibtidak Namanya Jadi yang Menjadikan Lafal Zaid Itu di Baca Ropak Itu namanya Amil Maknawi Ibtidak Contoh lagi Azaitani Kaimani Azaiduna Azaiduna Koimuna Ini Mubadat Ini Koba Mubadat Ini Kok Beda-beda Lafalnya Ya Karena Harus Dicocokkan Antara Kopar Dengan Mubadat 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 Tasniah Ini Tanda Tasniah Maka Koparnya Harus Tasniah Azaiduna Menjama Maka Koimuna Juga Jama Ini Karena Harus Mutopik Atau Cocok Antara Lafal Yang Pertama Jadi Koba Tanda Dengan Kopar Gak Uleh Azaidani Koimun Gak Bisa Azaiduna Koimun Gak Bisa Harus Dicocokkan Ini Semua Tanda Rovah Domah Tanda Rovah Alif Tanda Rovah Karena Tasniah Apa Ini Mau Juga Tanda Rovah Yaitu Cang Cang Tanda Rovah Yang Asli Adalah Domah Ini Seperti Pengganti Ketika Tasniah Ini Mau Juga Seperti Pengganti Ketika Cang Merupakan Contoh Contoh Muktadah Yang Berupa Isim Dohir Isim Dohir Artinya Langsung Nama Langsung Ceplos Beda Kalau Muktadah Isim Domir Nanti Muktadah Isim Domir Itu Adalah Alam Usam Mau Bikoy Yit Takal Lumi Awil Mu Khotobi Awil Khotibi Itu Sebagai Kata Ganti Saja Ya Kata Ganti Saja Dia Atau Mereka Atau Saya Itu Kan Kata Ganti Bukan Langsung Menyebutkan Ali Tapi Menyebutkan Dia Bukan Langsung Menyebutkan Vika Tapi Dia Bukan Langsung Menyebutkan Inti Maulana Kamu Yang 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 Bisa Dijendirikan Sebagai Muktadah Dalam Isim Domir Maka Harus Isim Domir Yang Berupa Domir Mun Fasil Yang Biasa Kita Lapalkan Buah 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 Karena Ini Dia Satu Orang Maka Kobarnya Juga Mufrot Ya Kalau Bumat Sama Dengan Ini Ko Imani Kalau Home Ko Imun Ya Ini Artinya Cocok Huah Itu Domir Muzakar Hoib Maka Mufrot Muzakar Hoib Maka Kobarnya Juga Ufrot Muzakar Kemudian Huma Karena Tasniah Ini Juga Tasniah Bum Karena Ini Domir Jamak Bum Mereka Maka Ini Juga Jamak Ini Sudah Kelihatan Bedanya Antara Muktadak Isim Dohir Dengan Muktadak Isim Domir Begitu Ya Bersifat Ini